Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini kita akan melihat sesuatu yang menarik ya Nah kali ini aku akan bercerita mengenai VPN VPN itu kepanjangannya adalah virtual private server jadi dimana usaha kita untuk melewati jalan pintas ya jalan yang udah diblokir jadi dah ijarannya tuh dan sempit nah dengan cara menggunakan jasa mereka dari server yang lain Nah kita lihat dulu banyak sekali VPN VPN yang ada di Playstore ya Playstore itu gudang VPN juga VPN untuk cara membuat VPN sendiri nanti bisa juga kasih tutorialnya ya cuman kalau kita mau buat VPN biasanya kita itu mau harus mempunyai server IP nantinya untuk bisa kita gunakan nah ini banyak sekali ya keyword VPN di Playstore itu ada dari Panda VPN ada mini VPN ada turbo VPN Super VPN VPN master dan juga VPN ini banyak juga kegunaannya ya kayak misalnya orang yang klik iklan itu kan nilainya tergantung dari jenis negaranya nah banyak VPN yang gratis dan VPNnya berbayar bedanya apa kalau VPN gratis itu IP nya itu banyak digunakan oleh orang-orang-orang kalau misalnya yang berbayar biasanya itu yang dia itu sedikit digunain dan bahkan ada yang lebih private lagi gitu satu orang kita aja pakai nah pasti bayarnya lebih mahal lagi nah ini aku aku sudah install yang namanya turbo VPN VPN gratis tanpa batas dan hotspot teraman nah jadi ini memang betul-betul gratis teman-teman jadi bisa di install ya namanya turbo VPN apa gunanya itu untuk membuka apa saja yang di blokir jadi kalau misalnya pemerintah kita memblokir satu website misalnya layar kaca 21 ya kan itu diblokir lagi pilen 21 diblokir lagi nah kita bisa buka pakai VPN dan misalnya ada situs yang bagus yang memang dilarang ya kayak reddit ya reddit itu termasuk situs yang bagus dan disitu enggak terlalu banyaklah hal-hal yang buruk gitu tapi banyak ilmu yang bisa diambil cuman di Indonesia itu di blok naik itu kita bisa buka dengan VPN dan gunakan VPN ini secara Hai baik ya jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik nah jadi VPN ini rahasia lah Hai nah turbo VPN bentuknya seperti apa kalau udah diinstal nanti dia bentuknya seperti ini simple gitu simple VPN mana dia mana nih dia turbo VPN kita klik kita klik ya Hai jadi pastikan HP kalian itu Android ya supaya bisa menginstal turbo VPN misalnya kalau HP nya Java harap beli Android dulu karena Java enggak bisa pakai turbo VPN ya Nah ini di sini ada menu-menunya ada tingkat NK VIP tentu saja kalau kita menjadi member VIP banyak keuntungan-keuntungan lainnya kan nah ini ada PP using VPN masukkan kita memberikan masukkan kepada mereka sukai kami beritahu teman pengaturan tanya jawab kayak disini ada pilihan negara-negaranya pilih server tercepat misalnya kalian malas ya kalian mau pilih yang mana yang cepat aja lah gitu kan nah server lebih cepat nah server lebih cepat jadi ibaratnya kalau pilih lebih cepat itu lima server lebih cepat itu 8 9 10 Nah gitu ada Malaysia ada Singapura Australia Amerika Serikat Swiss Kanada Indonesia aku enggak ada ya maklumlah bisa dipikirkan sendiri kenapa Indonesia enggak ada nah kemudian kita ketuk katakan ketuk untuk menghubungkan jadi kita ketuk jel ketuknya pakai jari ya jangan pakai martil kalau pakai martil nanti rusak nah pakai jari sentuh aja sikit tep-tep nah dua kali boleh sekali boleh kalau berkali-kali juga boleh kalau misalnya dia enggak masuk ya nah ini udah terhubung kelinci nya sudah santai dan ini ada nomornya ini ada ek-ek ini artinya kita bisa tutup dia nah ini sudah kita bisa buka contoh website yang mau dibuka terserah kalianlah cari sendiri gitu sewa semangat yang ada di blog buka sendiri gitu oke teman-teman semuanya itulah turbo VPN dan fungsinya untuk cara membuat VPN nanti di lain waktu aku akan ajarkan caranya ya mulai dari awal sampai akhir sampai jumpa dan berkasih mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bye-bye selamat menikmati